musik 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 ini ayat paling populer di daml dalih utawi dalil ini ayat paling populer di daml dalil utawi dalih kaki tiang-tiang yang memaksakan khilafah memaksakan apa khilafah berarti Allah janji tiang mu'min itu bakal menjadi khilafah ini di bumi ke atas tiang-tiang menguasai bumi saya terang tahu maknanya khilafah khilafah itu maknanya kepemimpinan jadi seorang kata khulafah maknanya mengganti pengganti A, diganti B, B, diganti C khilafah yang jelas hampir semua ulama ini sepakat janji Allah ini orang kudus ini janji Allah orang kudus ini jadi kesusunya ini kalau ngaji model itu itu nganggut dalil seorang kemrungsung nganggut dalil kanji nabi riyin sallallahu alaihi wasallam ini riyin zaman sugeng ini kalau hanya ngomong yang berdasar hadis nabi zaman pas perang kondak ini perang paling berat itu perang kondak perang parit jadi di hari ini perang ahzab dalam bahasa quran disebut perang ahzab ahzab ini jama'i khisbun khisbun ini ku koalisi kualisi mergora wajar wang nasroni kualisi wang yahudi kualisi wang musyrik mekah merangi kanji nabi terus ileng ileng yahudu khaybar ambik nasoro nadjeron ambik musyriku mekah ini itu tiga kekuatan besar bersepakat merangi kanji nabi padahal terbiasa ini yang yahudi yang menilai satir nasoro ala sa'iq wang nasoro yang kaya 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 nilai satir yahudu ala sa'iq ini yang ada yang ada tapi karena mereka berkepentingan ngelawan kanji nabi berkoalisi disebut perang ahzab tidak terakhir istilahnya perang kondak walhasil akhirnya kanji nabi musyarakat sohabat tidak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi ahzab terus salman al-farisi usul kondak kondak itu semacam yang parit besar yang ukurannya kuda terbaik pun tidak bisa menculot jaman itu seperti itu pesawat tempur ukurannya kuda terbaik tidak bisa menculot ya sudah kondak nah terus ketika damal parit itu ada batu batu besar ini kecil-cil ketika itu orang islam yang terdata ini jumlah muslim jaman itu sekitar 14 ribu yang ikut perang sekitar 3 ribu nah itu ketika ketika ada batu dibongkar tidak bisa terus ada sohabat matur rasulullah ya rasulullah itu ada batu yang tidak bisa dibongkar padahal kedalaman kondak bergantung batu itu bisa dipecahkan nah terus kanji nabi ini itu medun ya darang sholatasar tidak buat sholatasar kotak masal jadi nabi itu tidak sholatasar medun dan nyileh kapak yang dipegang sohabat itu itu tidak detail kalau tidak detail nanti salah paham nyileh kapak nabi tidak bawa kapak sendiri minta kapak salah satu sohabat nanti kapak tidak 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 sehingga pemecah batu ini tidak 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 nah ketika dipecah nabi itu keluar sinar ini hariつkey latav tahun nakoyesor hatta la qe larva wa latav tahun narrum hatta laruma wa pas aku pemecah aku sinar itu sampai suhu ini some kalau sudah nya palestina libanon kita yang disitu banyak orang munafek pikiran muhammad anak karena ambisi tidak ada Romawi zaman ini Syam itu dibawah cengkraman Romawi, bahasa kitab kuno dari Romawi maknanya tritorial Romawi yang ada di Syam, Syam itu otoritasnya dari Romawi, ini Romawi Fatikan tapi yang dimaksud Romawi adalah Palestina dari Israel kalau Israel tidak mau Palestina kalau Palestina tidak mau Israel itu Nabi, tidak sampai bercerita bukti rakyat susuku penting walhasil Nabi nganti Kapundut itu Syam tidak kunjung terbuka jadi kalau orang memaksakan khilafah sekarang itu zaman Nabi, Nabi asdokul koilin wawa asdokul masdok Nabi setelah Kapundut itu tidak ada Syam dibuka, masih normal-normal saja tetap orang Islam hanya hidup di kawasan putih, Medina tapi Nabi sempat kuilin tapi Nabi sempat kuilin ini Nabi itu senang kuilin Surakoh, Bensaman mengerti agak kesusun itu intinya nanti Nabi Kapudut itu Syam belum dibuka, belum putih dengan bahasa kitab, Syam belum putih Fathu Mekah, Syam ini dari apa? putih tapi Nabi sempat kuilin ada Surakoh Surakoh itu orangnya ronde-ronde enak, elak yang tahu mata ini Nabi tiga kali gak sida yang terus ambles jadi Nabi, ya Surakoh aku senang sebabnya tidak mengganggu Mahkotane Raja Romawi Surakoh itu ya iman tapi rapat dipercaya tapi ya iman gak senang mawan kan Nabi iya lucu sebabnya tidak mengganggu Mahkotane Romawi itu lucu di depan Sokabot banyak yang dengar itu hadis itu mutawatir ya gak tentu Nabi walhasil walak walik zaman era Syedina Umar Syam ini di talono Umar rohdiyawohu anhu rojo Romawi ini panglima perangnya kepelayu pas kepelayu ini mahkotane itu ceblok ini artinya ini orang kajing Nabi yang asadikul masdukwai pas janji gak menangi kejadian menangi era Umar padahal Umar itu di khalifah rolas tahun Abu Bakar patang tahun anggapnya rolas di lamba papat berarti itu 16 tahun saya ini orang ngodro khilafah kududah di saya ini orang Islam kudah menang senangannya bongsomunin apa saya ini bingwayah saya ini bingsugah ya saya ini warhasil ini terus Nabi ya di sisi humoris ketika mahkotane itu surat nageh Umar ya Umar sesuai dawe Nabi mahkotane itu padahal bertah-tahkan intan kalau aku nganggung Nabi itu aku surat di depan sohabat di ngayong tidak ngayong mahkotane melakui orang pantes itu pas di ngayong sohabat kami ngayong cekakaan perkaraannya ngayong apa mahkotane ngayong mahkotane ngayong mahkotane sampai di ngayong ngayong bareng digayong terus Umar sempat coblok ya surat ikhlak ya surat coblok orang dari surat ini dari Nabi sejatahku jadi yang nganggung aku terus di depan sohabat Umar gue ya surat Nabi hanya dawe aku nganggung rakon dua jadi aku coblok dan ditol dengan aset itu mal akhirnya dicobok ditol walaupun ditol itu itu hebat Umar nah intelijen romawi itu itu gak apa panglima islam bisa ngalahin romawi nanti datang ke Medina ke penroh dikjaya ini apa panglima Umar yang bisa ngalahin romawi ternyata ini ini sahabat Aina Amirul Muminin ini Aina Malikul Muslimin pertanyaannya gimana raja islam hahwahan itu wongiku wongiku turun ngisor kurma jadi raja istana orang kursi terus turun itu tidak percaya ya itu gak ngerti wongiku bareng digugai saya tangi kesih raja yang ngalah romawi tangi turun ya itu itu roh kramatis itu itu walhasil akhirnya romawi itu kalah Palestina terus betul makdis itu 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 bangunan itu 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 zaman Nabi Songkau Mejid Aksa itu itu Mejid Mejid itu awal di desain bangunan era Saidina Umar ini terus pentingnya ideologi zaman itu ada ahli kitab jadi dari Kabul akhbar itu ada ideologi fakih fakih harus kita jaga jantung ilmu yang kadang kita tidak cocok tapi harus kita jaga nabi nabi ini berikan sholat 16 bulan ini 16 bulan sampai 17 bulan sehingga sejak bulan karena orang yang berkata berkata-kata 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 Kabul akhbar itu yang Yahudi yang masuk Islam masyur kan Al-Hadi Susani An-Ka'bil akhbar masyur sehingga Saidina Umar untuk menentukan posisi masyid itu tidak ada masyid masyid itu padahal akhir hayati nabi itu selesai akhir hayati nabi itu sholat mungkin masyid masyid haram yang menghabiskan aswad mbak Irvi yang mana falandwa lianakak ternyata Kabul akhbar pinter jadi mungkin terakhir tapi ini itu kepentingan jadi mechid akso yang tidak 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 jadi tidak tidak Mejid gurine shokroh sebabnya waktu yang di me'erot nabi jadi shokroh jika mejid gurine shokroh jadi kalau orang islam sholat otomatis ya madab shokroh, ya madab ka'bah jadi setiap kali khas yahudi khas islami khas islami jadi untuk orang-orang ini, paham ya? jadi kalau mejid seorang gurine shokroh seorang gurine sholat, ya madab shokroh meskipun ya madab umar miso-miso wailak, janjik seorang gurine shokroh seorang gurine shokroh yahudi orang, aku bangun mejid sampai mungkuri shokroh tenang, maksudnya mejid umar dan mejid aksa itu madab ka'bah mungkuri shokroh jadi seorang shokroh nasib itu dibokongi sholat, gara-gara umar bermah berbau-bau yahudi maksudnya masjid umar itu mungkuri shokroh maksudnya pas di balistina, ya sholat di shokroh perkara ini, bintau sholat tidak mungkuri shokroh tapi ya sholat di masjid umar kergani saya dina umar tapi sampai di masjid aksa, sholatnya mungkuri shokroh itu umar maksudnya curiganya nak kabul akhbar sejak kecampuran itu yahudi yahudi yang kumat usul kok terus faham dan sama ada sejarah itu ya nabi rahmen terus terusannya cerita yang luar parah walataftahun nal-kostantinopel kostantaniyah kalau dalam bahasa arab itu diriwayat imam bukhari tahun rongatus hijriyah itu tidak kunjung ono futuhat nganti pangeran fatih sekitar tahun tujuh ratus hijriyah pokoknya enam ratus tahun sangka dawe kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kira malah lapan ratus tahun kostantinopel itu turki faham ya jadi sangka didawono nabi imam bukhari rawinewe tahun rongatus hijriyah dibukai sekitar tahun tujuh ratus lapan ratus hijriyah ayo ini 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 terrealisasi kadang enam ratus tahun dapan ratus tahun ini dibuka zuryai siddhina osman ketika pemerintahan otoman dibuka kostantinopel mulanya mencet al-fatih mencet apa al-fatih mencet apa di pangeran fatih min duryati siddhina osman jadi kita juga ke susu orang sholah ini ke susu anaknya karmen bokarlan menduk juga jadi kiai kiai latihan kan bapaknya orang kiai jadi rasa kesusu soleh anaknya kiai anaknya kiai putunya sulamak putunya kaliber nak tebak tapi nak kesusu tetap perkara pokoknya bangsa kesusu kecuali anaknya kiai soleh pengaruhnya sekedar tidak apa-apa tapi anaknya nge-offer-offer mesti kepleset ke susu ke susu ke susu ke susu jadi pahamnya maksudnya kalau ada cerita kalau ada janji nabi telan bulat-bulat kudusak ini kudusak ini kudusak ini kudusak ini kudusak ini ke susu buktinya kebuka kostantinopel seusnya 600 tahun kita ini kudusak 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 ini itu itu pentingnya ngaji ini rohdata paham itu terus ya Allah janji-janji ini Allah benar saya bakal menguasai dunia orang-orang kafir dan kesingkir ya ini Mekah itu zaman Nabi Kapundut Medina Aksarunas itu kafir orang-orang nabi pas Kapundut mayoritas muslim dibuatkan mayoritas tiang Medina itu semua kafir yang ditulis Sarai Bukhari itu zaman Nabi Kapundut yang Islam yang resmi itu 114 ribu kalau penduduk jutaan baru 114 ribu sohabat badar sekitar 315 jadi sohabat badar dari perang badar itu 315 sehingga hijrah nabi itu 14 ribu kira-kira sehing Kapundut pas Nabi Kapundut orang muslim sekitar 114 ribu itu ditulis oleh sohabat oleh pakar-pakar pareh itu janji Fathu Syam yang mengerti Sidina Umar Fathul Kostantinov per Kostantiniyah mengerti ini apa? Pangeran Fatih ini 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 sekian peristiwa digasak sekian peristiwa sampai ceritanya ini dinasti Umayyah itu pada akhirnya kalah kalah dengan dinasti Abbasiyah berhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu melahirkan anak menjadi Abdurrahman Dakhil Abdurrahman Dakhil itu biasa anak Erojo anak pemimpin itu ambisi Melayu Melayu terus di Maghrobi Maghrobi disebut Maroko di Kasablanca dasar anak Erojo turunannya Bani Umayyah pimpin yang perantauan itu seperti negara itu dari Erojo Andalusia itu Kurtubah itu Andalusia yang di Sepanyol yang di Sepanyol yang di Sepanyol itu ditaklan dari Abdurrahman Dakhil akhirnya ada Andalusia kemudian lahirnya terus Ibn Malik yang mengarang Alfiyah itu Al-Andalusia Imam Kurtubis yang terkenal ada Kurtubah itu yang Sepanyol terus yang mengarang Satibiyah di Asap Ah itu yang itu baru seperti ambisi ini Abdurrahman Dakhil ini Gus Wahid Gus Wahid yang terkenal lebih Gus Teru edan kesemsem edan kemudian di anak undang dari Abdurrahman Dakhil jadi Gus Teru jeneng Abdurrahman Dakhil hasil jadi Presiden jadi terus orang dari Abdurrahman Wahid mereka puterannya Pak Wahid jeneng ini Abdurrahman Dakhil kalau Gus Wahid itu kesemsem yang biografi ini Abdurrahman Dakhil tapi nak jeneng Mustafa jadi Nabi Israel berkara ini berkara ini Nabi aku seakhir zaman jadi berkara ini seorang diri seorang diri tidak diri malah aku berkara ini berkara ini berkara ini berkara ini berkara ini berkara ini tapi matanya ini berkara ini setelah kembali lakukan untuk dan keberatan tapi sekali sekali jadi ini yang ini pesan yang ada janji Allah sama Rasul, itu kaya jalan apa? kesusu, surokoh nganggung mahkotanya Romawi yang nanti ini era Seidina oh malah, ini orang yang ada alasannya, janji Allah mesti benar terus kesusu, bangsa kesusu itu serapes tetap, kita itu tidak bisa kesusu, soalnya janji Allah yang berikutnya, nanti ini sekian ratus tahun lagi ini tidak bisa, ya mungkin akhirnya Inggris itu kaya orang mungkin yang dikalah, nyatanya saya ini yang kuasa Amerika ya di Inggris itu, Amerika dulu jajan apa? jadi orang Islam di Inggris itu berbahaya saya ini bos, orang yang berbahaya di Manchester City, orang Islam, Suleyman apa? Fahig jadi itu tukang jengos, orang Islam, saya ini pelatihnya yang jengos, orang apa? Islam jadi orang suka, orang Amerika, Eropa saya ini gedung tertinggi, Al-Burut, orang Islam, tetap orang suka saat ini orang Islam selanjutnya, orang Melarat itu juga Islam itu kan itu kan kejadian luar biasa jadi itu itu jadi saya coba hitung, kejadian Melarat itu kejadian luar biasa saking-sakingnya maksudnya luar biasa itu saking-sakingnya tapi, tidak ada paham tertentu yang memaksakan khilafah, ini itu kududeling khilafah itu rakudu kesusu ya kepingin, tapi rakudu apa, kesusu saya menghitung kalau ngaji kitab itu banyak saya rujukan saya sejarah itu Ibn Khaldun saya punya kitabnya Muqaddimah Ibn Khaldun kadang-kadang pakai Ibn Batutah tapi saya lebih senang Ibn Khaldun sekarang tanggali saja Wali Songho itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun Sewu Patangatus Masehi ini kisaran itu Sewu Patangatus Masehi yang Wali Songho itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? sekarang kan 215 baru 400 tahun baru bintang 600 tahun 600 tahun 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali dulu agama Hindu-Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam berhasil buli Isuna Nampel di Garwa Mojopahit terus di Anak Raden Fatah di Pondok Noneng Ambel Denta terus ngerti-ngerti ngaji ngalim di Amanati Wali Songhor kalau tidak ada kerajaan di Mbak Bintoro terus tidak ada kerajaan dipimpin rojo terus perang macem-macem tukaran macem-macem terus Arya Penangsang terus Jogjo macem-macem walau hasil baru kaya perang baru kaya khasut Islam terus menyebar ke dinti terus dikak khasut jauh 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 caka-jauh jauh pisah test dinti nak ratu karan baku baksak gun Hai mulanya setan jari tiang tasawuf ini kalau buatin bodohnya setan paling bingung ngadepi yang mu'min singalim perkaraannya karpe setanak bentukaran bin gedeng istamora bareng tukaran ning bedua ning wanokromo nyebar banyak wangi Gepondok tukaran mana nyebar dari selawasi Gepondok teti setan diluar dugaan lho kok malah teti setan gobloknya raka ruwan setelah itu saya jalan kiai-kiai yang nyalim kiai-kiai kok tukaran terus nanti dulu reducer itu raso ngaji kayak gini langsung ngalim-ngalim malah bagus lah set set tukaran terus akhirnya gomo menyebab ayo-ayo pondok nanti sing baru kayak tukaran nanti-nanti aja tapi tukaran tukaran bakal jadi syariat tapi penting gue manajemen perluasanku lho ngekulo mocol zaman kulo jik menangi zaman Ahmad Siddiq jik sugen kiai jik Ahmad Siddiq nanti aku nanti cerita saya enggak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad tujuh saya keyakinan saya Islam di Indonesia tuh mulai konflik sidina Ali Muawiyah memang tuh nyata ketika Ali Muawiyah ada konflik tuh banyak sohabat yang netral mau ke Cina ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia sehingga Syih Yusuf Baros Syih Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya Syih Dina Ali tapi nyaman saya akhirnya sholatnya telur orang di sholat keempat kelima tapi orang yang telur yang jambang buatan itu telur yang jadi telur ada telur yang tutup ada telur jaman jambang alirannya yang ingin kekiru jaman semua itu kekiru dan kekiru ada maksudnya kayak gini-gini kan jaman beringan bingung di hitam gak kalau kita ngerti yang di tempat itu ada aliran orang yang ada aliran biasa bingung bingung dan intinya konflik tuh barokannya gitu mulainya orang yang kita tahu kalau pengiran ngelola barang yang orang lahir kalau pengiran tetap pintar sampai saya tidak beda yang kira-kira sumur gede itu harus dipecerahan ya gede pecerahan itu mampu tapi kue nandur mawar ya tetap wangi nandur serai ya tetap wangi kalau yang ini lele ya tetap lemuh jadi pengiran ini orang yang ada syaratnya mawar itu wangi tidak ditandur dan pecerahan tandur dan pecerahan ya tetap wangi serai ditandur dan pecerahan kalau di gawekola, di gawekola itu tetap wangi tapi tidak manusia orang itu barang kotor di manage pengiran itu tetap pintar artinya khasnya itu tukaran terus dimanage dari di hape ngelola setan tetap pengiran ini sebuah bukti ini pecerahan yang lahirnya subur teledong kotor tapi jadi ternak jadi penyubur ya hape kalau buahnya bawa pangan kalau makan kodok itu jijik ini pengiran ngakali itu gampang pitik makan kodok, makan daging pitik barus jadi menurut saya ada yang satu ini diguyum malah jadi menurut saya kalah-kalah ini gampang walut, daging sapi dan makan telak, jijik tapi walut daging sapi dan walut jadi manusia diputra sidik dia makan kotoran bareng keting patin, makan kotorannya manusia digoreng artinya pengiran pengiran itu tetapi barang kotoran dimanage selesai kalau khasut khasut itu kan harus menjamah di dinding tapi dimanage pengiran jadi penyebaran Islam lalu protes pengiran juga tapi hukum fakih tetap jalan kalau khasut itu bisa dosa peceran itu bisa ngomong ada tapi peceran tidak ada gunanya goblok tapi semuanya najis tapi semuanya tidak ada gunanya begitu lalu khasut itu bisa dosa tapi semuanya tidak ada gunanya baru khasut itu uang rusir-rusiran terus ada penyebaran itu Islam ini Abdurrahman dahil ke pelayu di Kasab Langkah baru terdesak tapi akhirnya jadi kerajaan ini Kasab Langkah jadi makhrobi 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 mereka barat di Mekah barat Kisham disebut makhrib 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 di medjidnya itu, di mimbarnya itu ada hadith sokhaih di riwayat Bukhari ditulis Lataf Tahun Nalkostantinia itu di riwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum apa terjadi ratusan tahun, ratusan tahun sampai awal-awal zaman benar-benar nyata Turki dibuka oleh Pangeran Sinten, Fatih zaman pemerintahan apa, Ottoman sehingga ini uang senangannya apa kesusu karena kesusu itu suatu saat tetap sehingga orang Indonesia enam ratus tahun manusia itu seperti negara Islam orang tontonan ya mulutan orang rasolat ya kaji sehingga Islam itu menangan di Indonesia saking menangani orang keliru ya Islam orang keliru ya Islam bingung pokoknya ngadepi Islam kalau sering ketemu laman santunya paling bingung ngadepi Islam Indonesia darani fasek ya mulutan, tontonan ya kaji tapi rasolat gaya-gaya itu serai bisa diduga sehingga sholat terus, itikap terus kadang dia penyakit medit sehingga rapati sholat laman bingung pokoknya Islam dunia ngadepi Islam Indonesia ngadepi Islam, pokoknya sangking pinternya hukum sangking pinternya ngelah pokoknya hukum jadi Islam ini ngarep kan semuanya ngarsuna rasol orangnya jaga tinggi ini caranya cingkrang ini polanya sama Indonesia bawa itu caranya sendakep itu caranya sholat gaya itu caranya wiritan tahlilah itu beto daerah itu bawa itu sekundang wawah Islam Indonesia sekundang sampai pengamat dia bingung kalau kan sering ketemu ulama-ulama Mekah bingung ngadepi Islam Indonesia bingung kalau nanti gajal ulama Siyah nanti gajal ngerti Pak Bahak Siyah itu kan menurut Anda salah ya sudah saya nanti masuk neraka karena saya sahbis sohabah misai sohabat tapi Anda umat Anda masuk nerokom bergambuka aurat artinya gini ya Dewi Persi atau siapa saja artis-artis 7B itu ahli sunnah tapi nak konutupi aurat gak gelap akidahnya benar tapi auratnya gak benar gak mau kekawalian kalau Rasulullah yang menutupi aurat jadi bingung jadi maksudnya kalau di Indonesia tenang ya orang ayu-ayu katakan cekak gak rukuh terakhir mulai coplok menek katakan cekak mulai damai gak mau ngarep Rasulullah berikut lalu ini kok ngerti ya beneran saya sadar Islam Indonesia paling bingung terhadapi aurat saya sekian semua bingung lana rohnya jadi setuju tapi gak jadi dia gak menganggap itu problem jadi itu kan lalu ya wakidahnya sudah sunnah artis-artis yang belator itu sunnah apa enggak sunnah sebut sahabat menurut dia anhu tapi aku nutupi aurat aku rezekinya aku mikir lah saya itu curiga kenapa gak bisa nutupi aurat apa jangan-jangan yukirnya ruhin-ruhin yang ini macam itu macam itu dianggap gak gak masalah jadi gak perlu ada solusi tapi memang aneh Islam ini tapi orang luar negeri orang karuan rasulat kok gaya pakaian iffah berikut sama orang Iran rasulat itu berikut berikut orang Mekah rasulat lah berikut orang Indonesia rasulat lah lho terlebih kalau ini harus ada di pengamat tapi anak pengamat kan bingung lah ada yang bayari ini fenomena apa kalau ini diwajik takok kalau orang bayari kalau orang yang bayari kalau ini diwajik takok kalau orang bayari itu hanya rezeki paham gitu terus ojo ke susu poin ini pesan kulau ngaji itu berikut berdasar hadis sokhai dan kenyataan itu banyak janji Allah dan rasul orangku dukasil sak nik katus konstantinopel dibuka setelah ratusan tahun semacam-macam katus sak nik kita wawakan dawe akhirnya islam nanti penjuru dunia misalnya islam di Indonesia setelah sekian ratus tahun saya mulai di Australia di Australia di kampung Ampel ngomongannya tidak ngomongan ala Surabayunan bukan di Surinamo tidak ada wong Seragen wong Solotigo agamanya ya sudah islam rapati faham islam tapi agamanya islam yang bapak islam jadi di Belanda tapi ngomongnya bosan Jawa ya gak bingung tapi ngerasa di Belanda tapi ngomongnya bosan Jawa di Surinamo tapi ngerasa 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 di Amerika itu mulai di kampung Maduro ya berita gembira ya tenang kita ngerasa karena juga di Naker ngerasa dipimpin secak habani apa ya Ngerasa apartemen ngerasa ngerasa ribu dibu pinggiri apartemen di sering tergantung ngerasa 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 melaku si ngerasa ngerasa melaku melaku mengarang ngerasa ada Tel Aviv, ada yang mencet, yang melaku ada yang ada di Medina, Imam dan Medina ada Tel Aviv, ada yang mencetak pengirahan di sana ada yang menyebabkan ditulis ya nafsu lataknati min salat artinya kan nganti roh burda kan ngalim orang ada yang mencetak roh burda terus pengirahan Allah itu gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya yang paling kasus itu di Swiss saja sama di Selandia baru itu agak kasus karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyya jadi itu agak unik hanya di dua negara itu pertama orang Islam, pertama itu juga Ahmadiyya jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain kok nabinya satu, di sana dua perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyya, jadi roh untuk sial untung belum banyak jadi gak ada tandingan yang memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyya tapi Arab Saudi tegas ya yang Ahmadiyya kan gak boleh haji jadi kalau dia mau haji nabinya harus dikurangi satu karena itu agak mengganggu lalas yang pertama untuk Islam Ahmadiyya jadi ini itu percorona ini itu percorona jadi kalau misalnya namun kesusu itu tetes aku tidak kesusu rapih khulikal insa itu apa? min ajal seuruhikum ayati tersetakcilun ayatku tetap tak ketoknya tapi itu juga kesusu sahabat itu rakabih menangi putuhan sahabat itu rakabih menangi putuhan imam Bukhari imam Bukhari yang sekarang suhaib Bukhari itu ngakuin bahku itu mu'alaf yang Islam itu itu putuhat zaman itu cerita ini Bukhari itu jenisnya Ismail jenisnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi bin Bardasbah di jenisnya itu orang Indonesia seperti bin Karmen Bukhari Bardasbah itu adalah berdasar jadi orang kondangnya itu putuhnya orang mu'alaf jenisnya itu Bardasbah ketika susu itu itu berat oleh-oleh oleh seperti merjit tapi tidak coba ya merjit juga terjun apa ini jadi kita ini data-data ulama' tidak ada biografi jadi kita seperti kepentingan sahurikum ayat falatastajilu jadi sampai ayat ini kan seperti ini memang berlanggan saya menangis, saya menangis saya jadi bupati, sama itu menghasilkan sholat sehingga kapal sek, kapal harus menghasilkan sholat sampai saya tidak ada pengajian, saya ada izin harus beri izin, saya tawarkan pengajian saya ada wali pengajiannya bupati teka, kapal sek, kapal tidak diundang sendiri itu sehingga pengajian itu tidak dalam zaman itu, seperti orang yang ada ini dibuka dari pengajian saya ini bupati, gubernur sampai presiden ini seorang kiai ini sih, seorang yang mahal seorang pengirahan yang merasa tapi barang yang terbuka, korupsi ya kiai semua apa yang beresiko peristiwa bangkalan yang kiai dari teman-teman, seorang kiai biasa rizkinya mapan ya nah ya, kalau malah itu kan dosanya putus asa sudah dosanya ya ke duniaan kiai, ya biasa, barang normal biasa ke duniaan kiai, ke duniaan kiai musibah musibah, ya biasa waj masak wong suga dosanya putus asa kan lucu wong suga dosanya ya ya, korupsi ini ini lah saya pun kesusu mereka juga mengatakan itu jepang ini fenomena jamaah taplik pun kuat lah di belanda, di orang islam di mana mana kata kalau di inggris, mana sebagian pun angsal jadi anggota parlemen, dan sudah nyata jadi jadi sebagian parlemen inggris itu beragama apa islam mulai kata lah bos-bosnya ke islam kalau contoh yang rada absur begini orang yang gendak di diana gimana apa islam tapi walaupun contohnya tapi orang islam tapi kan negara ya bisa macar gimana bisa macar nah ini orang islam itu sudah tentu tapi tapi tidak soal yang merasa tidak soal tidak soal kalah tidak soal kalah tidak soal kalah artinya mengatakan cara ini memikirkan untuk mengatakan iman saya seperti yang berharga orang islam orang palestina kalah dari israel ya keliru orang israel ingin mengenyahkan palestina dari muka bumi nanti ini palestina tidak bisa terkenyahkan artinya tidak kalah artinya palestina tidak bisa menang tapi israel juga tidak bisa kota suci orang kristen itu di jerusalem nyatanya sekarang tidak milik orang kristen malah tidak menang fatikan artinya tidak menang juga kan mendingan islam menang meyakini kota suci ini mekah dan mekah dikuasai islam orang kristen meyakini kota suci di jerusalem tapi dikuasai apa coba yahudi kan tidak betul artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara tidak bilang orang kristen kalah mereka juga kalah kalau menuruti paham tidak tidak kalah kalau malah kita ngerti cili kan seperti setan mereka kan sama-sama kalah itu biasa kalau tidak meyakini kalah kalau malah janggal jajikan apa subhanahu saya tidak kalah artinya orang kristen tidak sukses di kota suci di tempat kelihatan Yesus Kristus malah tidak berada di daerah di daerah Fransi Suhtoti berada di rumah apa hubungannya coba misalnya kota suci di vatikan dulu nabi siapa yang di situ bingung kan ada yang terang selesai ada yang klub di bingung kan itu kan sama-sama kalah kalau ini aku mikir terprovokasi tidak tahu tidak tahu itu itu yang ada hadis yang di umar itu umar pertama yang umar padahal nabi itu kan zaman nabi nabi ini hukum-hukum yang ringan ya ayuhaladzina amanu heilang ini wang sing iman lias takdhinkumuladzina malakat aimanukum lias takdhinnah lias takdhinnah supaya jaluk izin jaluk pamit kum sirwakab ini ayat-ayat sing bahasannya etika sosial sopoh alladzina wangake malakat kan miliki opo aimanukum peropro kekuasaan sirwakab menalabiti sayang peropro buddha walimailan peropro amat waladzina wangake lamyabluhu kang uratumekau sopoh alladzina alhulumak yang ngipi metumani mingkum saya sirwakab wang wang sing mendekati ngipi metumani balik minat akhrar yang merdeka lalu wakarofu lalu ngerti sopoh alladzina yang urusannya wang widok wang wang sing sekeliling ngoyok coro kiai nu candalem ngoyok coro majikan ngoyok anak buah ikut selonang selonang lebu omaya majikan tiap hari ada aturannya salah samarot kudu jaluk izin ning telung waktu di salat sati awkotek dalam telung peropro buddha mingkub di sholat al-fajri siji sederungi sholat al-fajr wahinata do'u nala nalikanin lepas sirwakabih siabakum yang baju sirwakabih minat zuhiroti sangking waktu zuhur ewakta zuhri teksih bukaam yang dalam waktu zuhur wami mbak di sholat al-isya ilan sangking sausit sholat isya salah suawratil lakum utawi kuwa itu ditelung awrat lakum kedui sirwakabih di raf iklan rafak khobaru muntada'in itu jadi khobare muntada'in wahyu kudaruh ini wakudira'in wakudira'in dan kira-kira'na bakdahu bakdal muntada'in atau mudafun mudafun wakama mu kudaruh ini khobaru muntada'in mim ya mu kudaruh ini kalau wawu ya mu kudaruh ini dan kira-kira'na bakdahu kudaruh ini bakdahu mudafun wakudira'in kudaruh ini khobare mudafun 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 wakwa malanjum menengwa apal mudafu mudafu ilaih makwa mahu yang pangguna'in mudaf yang dibuang ehiya uka den wabin naswi bitau diri awkat manasuban halid dinasona batal halid duedel minumah hal lima saya pangguna'in perkara'u kabla'u sederungi ikilah mudafu kumal mudafu ilaih makwa mahu wa'ya li'ilkau isyap jadi ini ingatkan ini masuk ke majikan masuk ke kiai masuk ke dalam orang-orang dekat nak masuk ke selonang selonong kok nak pas wangnya pas buka apa jadi ini etika-etika Islam lalu aku rapati seneng wang sok akrab selonang selonong ingatkan orang itu punya privasi keluarga dulu zaman nabi aku buat enak misalnya ada orang suami istri ada orang pas buka awrot macem-macem dan itu ini unik koran bakas berat urusan perang urusan futuhat itu bakas etika yang ringan urusan cara masuk khasnya koran tidak pernah menyepelekan barang yang meskipun dianggap sepele meskipun sudah menguasai Islam ini Umar tetap mikir sampai sholat Islam madab shokrah tidak mengerti madab shokrah perasaannya orang yang madab shokrah ramadab kak kak terus ini etika-etika misalnya anak yang yang besar oleh ibu terus anak yang masih memak balik kudur oleh sek omah sek kamar alam berkata yang alam yang semoga tidak mengerti berkata ewan kak muda atau pembantu ilmah malik Tegisi perempuan budak dengan cilik cilik yang padu dalam mancing kak alam pamit tapi yang pertama setelah waktu asal nah kadang życia salah ayuh tuas banyak sama Anda menderita masyarakat dulu selamas setelah waktu kita berkata di paragraf kami irmis kami berkata di paragraf mereka itu dimana kita lima maren perkara ke belakang sejujurnya hadil jumlah katalik itu mungkin karena kabel kamu bayangnya yang luar biasa seperti Allah maka yang berkabel dikabelkan seperti apa yuk bayi ini jelasnya seperti Allah walaupun ini sudah kita berkabel ayat yang berpura-pura ayat ayat ahkamah ini selalu berkabel hukum dan yang terjadi di dalam hal ini diumuri khul kihik dan berpura-pura urusan makhli Allah hakikim yang terjadi bijak maka yang berkabel dikabel dikabel seperti Allah yang mengatakan seperti Allah yang mengatakan ke dua ibad bahwa ayatul isti'idhani itu ayat lahum ke dewa ngakai atau ibad bahwa ayatul isti'idhani itu ayat jaluk pamit, kita dindawano mansukho itu ayatku mansukho, wakilallah saat jani orang mansukho, jika ada diaturan walakin tahawana, tetapi ini sainai, sopakan nasuh manusia nganggap sepilih di target isti'idhani yang dalam jaluk izin wajibah ala huala nakal ikanikah sopakan atfal ibadah waburacacilik minkum sayang sirukab iwal akhrar makacilik was tumakak al-kuluma ing umur balik falyastakzi'idhani itu mengkudu jaluk izin sopakan atfal fi jamil awkot yang dalam sebagian waktu jadi anak di anak was balik, aku melebu masuk kamar kudu jaluk izin kamar takdana kau ya oleh jaluk izin sopakan ladinu wangakem ingkau berhim sangi seduruhnya wangkabeh, seduruhnya peryodaki ayat akhrar, terkeseh jaluk izin wang semerdeku al-kibar yang gede-gede Dari Penmpuan dalam ayat ke Godus Tapi ayatnya dimansuh Orang Godus Jari ulama orang mensuh Tapi你要ructures Ok Aku kelompok yang lucu Ini cerita lucu wa dunia wali dan di dunia wali yang sangat-sangat saya menghantikan kancing nabi itu itu di Mekah yang menjadi wali Zambil itu terkenal itu wali yang tidak jatuh itu tidak priodenya di anak-anak itu kira-kira saking saya lompat, empat guru dari saya itu ada seorang alim, alamah itu populer itu anak ayu hari ini santri ya nangkal, semuanya bongsi anak ayu wongalim ayu sudah diceran berarti pikirannya sudah dimantu kiai, langsung jadi kiai melejit nasabnya itu cangkoan kan beres timbang kayak nasab diw kan repot cangkoan, anaknya diceluk gus diceluk neng kan damai timbang berkarir sendiri bergulat kan panjang masih ini karena orang Mekah itu melebuh anaknya Jawa kan enak banyak, melebuh matuh, ibu-ibu nyila, palu, buat harit bisa Mekah kan tidak bisa satu saat ini saya melebuh dapur itu anaknya jadi tukang Banyu akhirnya jadi tukang Banyu berkiraan, kami mau dipendam wanya BDAM, tlalas macam-macam ibu-ibu adal Banyu nah Banyu itu kan ekstrem tenang kelasnya diterahkan di Jeding padahal Jeding uang paling rawan, bukan apa-apa? akhirnya dia makan orang ini ini pas gak jilbapan menurutnya pasang dua antar barang, macam-macam semuanya, nakal loh santriku, nakal banyaknya murah, saya seneng saja berguna banyaknya murah banyaknya murah khusus, adanya ada yang masih ikut Allah, lihatnya menurutnya lihatnya rasai kepentingan kemudian mau kepentingan apa? melebuhnya sesuai saya paham, pahamnya bergara wali bergara indikatornya tidak benar berguna banyak, sitoknya kan aneh maksudnya orang yang memahli saya ditakui anaknya ingin jadi mantuku, gampang rasanya berguna banyak wali, saya memang wali lalu apa? ini sholat di majid kharam, patang pulau dino soft awal, tidak oleh lodang hari ke-40 kondaku, langsung tak rapi tenang ya, wah itu sholatnya setar, dino akhat ditanggali setar, soft awal 40 hari, tidak tahu lodang itu yang tiang Mekah kena buat diri, lodang tidak tahu asik, sholat pertama ya demi cewek sholat kedua ya demi mantukiya pokoknya ketiga sampai berhari-hari hari ke-10 itu suaras mulai memang asik mulai ini masyur buat ini penting untuk fatwa jadi makanya masyur ibadah pertama itu adalah kudu ikhlas makanya masyur ini memang gajali mondok itu ada ilmu, gak ada makan gajali kecil itu melarat gajali kecil itu melarat ada yang hatim dunia ini bapak yang tak akhirnya pakde pakde ini wasi wasi ini bapak itu ini satu-satu ini cara untuk makan gratis, gak melebuh yayasan jadi ini kudu didakok yayasan, banyak untuk makan akhirnya dipondoknya tapi, yurah ikhlas pertama mulai makan kaya rukhin ngaji pertama dari bujur sholat kalau ngajinya sampai butuhnya rana ngomong sholat gak ikhlas diwik faham gak gak ikhlas diwik hasil hari ke-10 mulai membayai ke-20 pas hari ke-40 tetap sholat di parah ini mbak saya digandeng digandeng dicap mulai ayo mulai dong apa yang mbak saya? ya mulai ya rapi ini kan hari ke-40 jadi wakil kita akad nambah anakku ngajak uang saya sholat di bawah ijali anak maksudnya ngamuk dan tersinggung ngajak uang saya sholat di bawah ijali anak jamaah patang puluh dinar saya opa itu bebas dengan rokok wakil 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 saya di fatwani wakil maksyur di riwayat khadis orang yang jamaah muda 40 hari tanpa lodang itu kutiba baru atani sisi baru atun minan nar baru atun minan nifat 40 hari semua ceritanya khadisnya sesuai-suai itu 40 jamaah di medinah raruh sholat apa arba ini terus di dini seminggu raruh ini jatah kok yang jelas naki yakin kitab-kitab patang puluh ya patang puluh dini tapi khusus medinah arba ini mau cukup apa seminggu minta patang puluh sholatan kan minta patang puluh dini semua hal yang jelas tidak bisa dibat malah dibat jadi maka malah dikitab kita malah dikitab malah dikitab malah dikitab jadi sebenarnya kalau kita kaji-kaji ada khadis sholat arba ini soal begitu seperti kita malah debatnya panjang hal hasil bareng ketemu kiai ini tidak seperti ini apa santri ini menyebabkan uang, sholat jadi joli anak ijain dengan emang apai sholat jam apa tangan pulau dina itu terbebas seorang yang merokok jadi orang terima-terima anak ijain dengan emang lho terus pilih itu, menyebabkan uang bareng mulai saya si gentinan memohon tenang juga aku jalur kue kudu gelem jadi mantu aku pede mantu si ikhlas hahaha tapi akhirnya gelem juga jadi akhirnya mertuan itu untuk mantu si ikhlas jadi ini baru ikhlas tetap itu nanti sebut itu gondang jadi balik kanan berarti ikhlas, akhirnya kue ini moncong tenang dengan aku, kudu si do aku pende mantu ikhlas akhirnya canom itu gelem sebuah kue kue ini bukan sesuai rencana tapi walau hasil betapa baru ikhlas jadi ikhlas itu bisa dilahat mbak maksum itu bapak itu berjalan dengan kajian seperti ini sarang, berjalan dengan kajian seperti keluarga mbak maksum sering digoslok ini mbak maksum sering digoslok antar kue kue orang kue itu juga senang wiridhan tapi kan jarang wiridhan tapi orang yang pengirhan terus tidak ada yang pengirhan tiga jalan gaya musum kalau berjalan dengan wiridhan kue kue itu maksudnya aku terang-terangan dari pada demi santri ada orang wiridhan sebetulnya orang yang pengirhan di dinti mbak maksum jawab iya aku pertama wiridhan ya demi santri sebetulnya orang yang pengirhan sebetulnya tidak wiridhan sebetulnya lalih masyur sudah mbak maksum jadi sementing pertama wiridhan demi santri sebetulnya imam santri yang mau nambah ini salam pelenceng sebetulnya lalih ikhlas iya pertama kita lalih lalih ikhlas sebetulnya masyur tolap nal ilma liwairillah fabaiyakuna illa lillah jadi orang itu oleh motivasi pertama ikhlas dilatih terus ikhlas itu sampai hari ke sepuluh sepuluh berikutnya keranjinan dari jamaah sampai tersinggung ketika apa dijalin itu mencari uang sholat mau dijalin mencari faham gitu terus saya pertama ingin menginginkan latihan pidato jadi mubah itu akhirnya saya mengajir saya ikhlas terus terus saya ikhlas saya ikhlas saya ikhlas diangkat pengiran saya ikhlas ikhlas itu proses proses mulai gila saya berbentuk oke saya bersikaku saya telah hadir saya nak tidak saya akan memikir saya untuk saya akan menginginkan baik itu saya saya baik itu saya saya tidak kita saya cek gue bakul banyu jamaah patang pulau dinebebaskan rokok baru kayak ikhlas untuk anaknya wah gondang tenang tapi yang bisa ngalaminya selamat menikmati